Ratusan rumah warga di Kelurahan Kelutan Kabupaten Terenggale terendam banjir. Air dari sungai Ngasinan mulai masuk ke rumah warga sejak pagi hari. Dari total 14 RT yang terdapat di Kelurahan ini, hanya 2 RT saja yang tidak terkena banjir. Intensitas hujan tinggi yang terjadi selama 2 hari terakhir disebut menjadi pemicu banjir ini. Air dari beberapa daerah masuk ke dalam sungai Ngasinan sehingga meluap dan menggenangi rumah warga. Beberapa kendaraan bermotor milik warga juga terendam banjir. Patugas dari BPBD setempat mengevakuasi warga dari rumahnya. Mereka memprioritaskan lansia, disabilitas, wanita dan anak untuk dievakuasi. Untuk sementara warga diungsikan sementara ke sejumlah titik yang aman. Ya Bu, ini tadi banjirnya jam berapa Bu? Ya sekitar jam 6. Jam 6 ya? Air masuk sampai ke dalam rumah berapa meter Bu ini Bu? Sepiru masih usah menunggu Bu. Sudah 1 meter Bu? Tidak ada, kurang dari 1 meter. Kalau di sini, soalnya tempatnya lebih tinggi. Ini tidak mengusih Bu? Mungkin, di rumah saja. Kenapa Bu? Ya soalnya mau mengusih kemana? Sudah di rumah air. Di keluruan-kelutan ini terjadi karena terjadi penumpukan air. Jadi dari beberapa wilayah di Kabupaten Tenggale, mulai dari kecamatan Tunggungan, Kule, Tugu, Karangan, itu semua bermuara di sungai ngasinan. Sehingga walaupun di sini tidak hujan, ketika di daerah atas atau pegunungan hujan itu airnya ngumpul di sini. Dan untuk hari ini kebetulan hujan merata, lama, sehingga airnya meluap. Sejak jam berapa? Ini tadi yang di keluruan-kelutan sebenarnya mulai subuh. Tapi ketika menyeberang jalan raya, mereka mulai jam 7, itu mulai menyeberang jalan raya. Yang terendam ini berapa ratus rumah? Yang terendam dari 14 RT itu ada 12 RT, melukuti RT 1, 2, 4, kemudian di RT 7, RT 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kondisi air yang terkora berada di RT 14. Ketinggian air sekitar 1,5 sampai 1,75. Untuk warga terdampak diperkirakan sekitar dengan jumlah ratusnya sekitar 3.500. Banjir ini merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Kejadian serupa pernah terjadi pada 2006 lalu. Dari Terenggale, Sogi Pamungkas, KSTV.